Sangat banyak grup band asal Bandung yang sempat menyendang status sebagai Raja Pensi pada awal kemunculannya. Salah satu yang tidak bisa dilupakan adalah Rocket Rockers. Pada awalnya, band pop-punk itu mengusung nama Immorality President saat dibentuk pada tahun 1998. Immorality President memiliki tiga personel, yakni firman digitar sekaligus vokalis utama, aska digitar dan vokal, serta doni di drum. Immorality President hanya bertahan selama setahun karena beberapa anggotanya keluar, termasuk firman yang selama ini menjadi vokalis. Pada tahun 1999, mereka mendapatkan ucai yang saat itu baru saja memutuskan keluar dari Bandung Kids on the Board. Nama Immorality President pun diganti menjadi Rocket Rockers untuk menciptakan kesan fresh. Rocket Rockers pun memulai semuanya dari bawah. Perjalanan Rocket Rockers tidaklah mudah. Mereka bahkan sempat kesulitan mendapatkan panggung di Bandung yang merupakan kota kelahirannya. Selain itu, Rocket Rockers juga sering mendapatkan penolakan. Rocket Rockers akhirnya merekrut lope untuk mengisi posisi ritem karena musik yang mereka bawakan jarang ditemui di panggung underground maupun pensi. Keputusan itu ternyata tepat. Rocket Rockers mulai sering tampil di berbagai acara kampus, pensi, dan underground di Bandung. Dikutip dari berita detik.com, salah satu titik balik Rocket Rockers adalah ketika tampil dalam bazar SMU Taruna Bakti Bandung pada tahun 2001. Saat itu, penampilan Rocket Rockers dilirik Robin Malau yang merupakan mantan gitaris band hardcore, Pappen Robin. Rocket Rockers ditawari menjadi perwakilan Volkom. Nama Rocket Rockers pun semakin melambung karena sering tampil dalam berbagai acara skateboard. Rocket Rockers akhirnya dikontrak Volkom pada tanggal 1 Juni 2002. Pada tahun yang sama, Rocket Rockers mengeluarkan album pertama yang diberi judul soundtrack for your life. Album Rocket Rockers itu ternyata mendapatkan sambutan luar biasa dengan terjual lebih dari 20 ribu kopi. Angka itu sangat bagus bagi band yang baru meluncurkan album perdana. Kesuksesan album pertama itu membuat Rocket Rockers dikontrak Sony Indonesia. Mereka pun mengeluarkan album kedua yang diberi judul Ras Bebas pada tahun 2004. Album itu kembali mendapatkan sambutan positif bahkan jauh lebih besar dibandingkan album pertama Rocket Rockers. Album Ras Bebas terjual lebih dari 45 ribu kopi. Namun, kerjasama Rocket Rockers dengan Sony berakhir pada tahun 2008. Setelah itu, Rocket Rockers mulai membangun label sendiri yang diberi nama Rich & Rich Record. Mereka meluncurkan album ketiga yang diberi judul Better Season pada tahun 2008 dan kembali mendapatkan sambutan sangat baik dari penggemar musik. Setelah berjuang sangat lama, Rocket Rockers berhasil melewati tantangan zaman. Namun, saat ini Rocket Rockers hanya memiliki tiga anggota, yakni Aska Pratama di posisi gitar dan vokal, Bisma Aryanugra di posisi bass, dan Krishna di posisi drum. Terima kasih telah menonton!